di suatu cafe di kota itu Sintia jalan menggandeng Bu Fatma berjalan menuju meja di ujung sana Bu kamu tenang saja Ibu tak akan dengan mudah memaafkan Rizka ucap Bu Fatma memotong ucapan Sintia Bu Sintia gak pernah meminta ibu untuk tak memaafkan dia Sintia tahu Ibu juga kecewa akan sikap mas Hasan Sintia menjedah kalimatnya dia menata hati bagaimanapun Ibu tidak bisa terus-terusan membenci menantunya hanya karena Sintia Sintia paham jika mantan ibu mertuanya itu ingin menjaga hati Sintia walau bagaimanapun Rizka sekarang menantu ibu belajarlah ikhlas dengan semua ini mungkin memang hubungan kita sebagai menantu dan mertua sampai disini tapi bukankah Ibu sudah menganggap u anak ibu sudah ya Bu bersihkan hati ibu dari amarah tidak baik untuk kesehatan ibu ucap Sintia Bu Fatma menatap Sintia dalam dia tak menyangka menantunya yang seharusnya paling tersakiti disini malah dengan besar hati ingin memaafkan wanita yang tega merebut suaminya kamu tidak marah dengan Rizka tanya Bu Fatma heran Sintia sudah pasti sangat marah makanya Sintia mempertahankan hak Sintia tapi jika rasa marah itu berkelanjutan Sintia tidak akan bisa tenang Bu Sintia akan selalu sakit hati melihat mereka hidup Sintia tak akan bisa tenang Bu ucap Sintia masih ada sedikit rasa rasa sakit dalam hatinya walau gimana pun Hasan pernah menjadi bagian hidupnya Hai kamu memang benar-benar wanita yang baik sayang hanya saja Hasan terlalu buta ucap Bu Fatma dalam hati kamu mau ibu memaafkannya jika itu maumu ibu akan berusaha memaafkannya demi kamu bagi ibu sekarang hati kamu lah yang utama jawab Bu Fatma iya Bu demi Sintia demi kesehatan ibu sudah ya ibu harus belajar menerima Rizka siapa tahu juga dia sudah benar-benar mau berubah ucap Sintia memberi ibunya pengertian Bu Fatma tersenyum menatap Sintia betapa beruntungnya orang tua Sintia memiliki anak yang berhati luas seperti Sintia hubungan Rizka dan mertuanya berangsur membaik walau masih sangat canggung kandungan Rizka sudah menginjak usia 8 setengah bulan perkiraan melahirkanmu kapan Riz tanya Sintia yang saat itu sedang mengunjungi Bu Fatma Rizka tersenyum melihat Sintia berkat Sintialah ibu mertuanya mau membukakan hati untuknya katanya sih bulan depan tanggal 7 mbak jawab Rizka mbak ada belum niatan menikah lagi Sintia mengerutkan geninnya belum Riz belum ketemu jodohnya jawab Sintia sekenanya Sintia kurang menyukai tema yang dilontarkan mantan madunya ini bagi Sintia hal ini sangat tak pantas untuknya berbagi pada siapapun dahulu terlebih diamantan madunya mbak adakah sedikit rasa di hati mbak untuk mas Hasan Rizka bertanya dengan raut wajah serius apaan sih kamu Riz mana ada rasa itu mbak udah menguburnya dalam-dalam dan tak akan pernah digali lagi kamu jangan khawatir jawab Sintia sembari mengupas bawang yang ada di tangannya tidak mbak aku tidak ada khawatir tentang itu aku hanya khawatir saat anakku lahir nanti aku gak bisa merawatnya keluarga ku sudah gak mau tahu tentangku karena aku miskin bisakah mbak menjaganya untukku kembalilah sama mas Hasan mbak ucap Rizka yang berhasil mengejutkan Sintia Sintia yang mendengarnya langsung menoleh bagaimana mungkin mantan madunya memintanya menikah lagi dengan suaminya dengan alasan konyol seperti ini maaf sebelumnya Rizka mbak sudah pernah bilang aku sudah mengubur mas Hasan dalam-dalam bahkan sekarang pun tidak ada sedikit saja rasa apapun untuknya kita sekarang adalah orang lain dan selamanya seperti ini tidak akan kembali lagi ucap Sintia tegas kamu bisa merawat anakmu sendiri tapi kalau kamu mau bebas tanpa repot-repot ucap kamu bisa menyewa babysitter buat anakmu biar kamu bisa bebas tanpa gangguan ucap Sintia lagi dengan nada ketus dia merasa marah dengan ucapan Rizka yang aneh itu bukan begitu mbak tapi sudah ya Riz mbak gak ada waktu buat bahas hal konyol kayak gitu bu maaf mbak harus pergi ada urusan mendadak Sintia segera pergi ke belakang membawa tasnya bu maaf Sintia harus pergi dulu ada hal yang harus Sintia selesaikan segera bu Fatma kaget merasa ada yang tidak biasa dengan Sintia ada apa nak? kenapa tiba-tiba? kamu gak papa kan? gak papa kok bu Sintia memang ada urusan dan harus secepatnya diselesaikan segera Sintia mencium tangan bu Fatma dan bergegas pergi tanpa pamit dengan Rizka Sintia merasa marah dengan ucapan Rizka Sintia melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang dia sedang menuju ke rumah Buderati disanalah tempat ternyamannya saat ini sepertinya Rizka sedikit tidak waras bagaimana bisa dia yang dulu menghancurkan rumah tanggaku dan sekarang dia minta aku kembali lagi menjadi madunya gila mobil Sintia memasuki pagar rumah Buderati nampak seorang wanita muda sedang menyiram bunga-bunga di halaman samping rumah Bu Ratna memang sangat menyukai bunga-bunga beliau sangat suka berkebun semua tanaman di halaman itu dialah yang merawat sendiri sama dengan Sintia yang juga sangat menyukai bunga Sintia bahkan membuat kebun bunga kecil di belakang rumahnya untuk menyalurkan hobinya merawat tanaman Assalamualaikum ucap Sintia mendekati Budhe Ratna Waalaikumsalam eh anakku dari mana sayang Budhe gak dengar suara mobilmu tadi jawab Budhe yang langsung menerima uluran salam Sintia habis dari rumah ibu Budhe lagi kangen Budhe nih hampir seminggu belum kesini kamu itu Nduk kalau udah sibuk lupa sama Budhe Budhe kangen tahu sama kamu ke dalam yuk kita ngobrol-ngobrol ajak Budhe Ratna Sintia mengikuti Budhe ke dalam rumah Budhe yang sedang mengambil jemilan kesukaan Sintia memperhatikan merasa ada yang aneh dengan Sintia sepertinya ada yang mengganggu pikirannya kamu kenapa toh Nduk wajahmu kok kayak gitu kayak gombal lungset baju kusut ae tanya Budhe gak apa-apa kok Budhe Sintia lagi ada pikiran aja jawab Sintia kamu gak bisa bohongin Budhe Nduk kamu sudah Budhe anggap anak cerita saja apa yang menjadi beban pikiranmu ucap Budhe yang segera duduk di samping Sintia sebenarnya sebenarnya bukan beban si Budhe tapi lebih kekesal saja jawab Sintia dengan ekspresi kesalnya kesal kenapa apa mas Aris mengganggumu hmmm koda Budhe Ratna Sintia langsung nempel memeluk Budhe Ratna dari samping ih Budhe bukan mas Aris tapi Sintia pun menceritakan semuanya Budhe yang mendengar cerita Sintia mengerutkan kening dia merasa ada isarat yang terkandung dari ucapan yang diucapkan Rizka dalam cerita itu iki aneh aneh kan Budhe kesel aku tuh denger kalimat dia tadi kayak orang gak punya perasaan aja enak banget ngomongnya ucap Sintia setelah menceritakan semuanya Kenapa Budi merasa Ada isarat dari kalimatnya ya Nuk Iyalah Budi Isarat kalau dia mau enaknya aja Aku disuruh ngerawat anaknya Terus dia mau seneng-seneng gitu Heran sama pemikirannya itu Jawab Sintia kesal Bukan Nuk Bukan itu isarat yang Budi tangkap Jawab Budi Dia menerawang jauh Meresapi benar kalimat yang tadi Sintia ceritakan Apapun alasannya Aku gak mau lagi balik dengan Hasan Aku udah gak ada rasa apapun Gila aja Kalau aku balik sama dia Ucap Sintia merengut Dengan tetap memeluk Budi Ratna Kalau sama orang lain Kamu udah mulai ada yang kamu suka belum Tanya Budi Ratna Ada sih Tapi gak tau lah Aku belum ada pikiran Kesana juga Lagi pula Dia keliatan cuek sama aku Jawab Sintia Budi yang mendengar jawaban Sintia Sedikit terkejut Ini nih Karena Aris yang lemot Sintia jadi mulai tertarik sama orang lain Kalau gini terus Dia bisa keduluan orang nih Ucap Budi dalam hati Sintia hanya tersenyum tipis Setelah menjawab pertanyaan Budi Ratna itu Sebenarnya yang dimaksud adalah Aris Tapi Budi sepertinya tidak paham Mas Kenapa kepala aku pusing banget ya Keluriska pada suaminya Kamu kenapa Wajah kamu pucet banget Tutur Hasan Kita ke dokter aja ya Takutnya Ada yang gak beres Gak usah deh mas Kita di rumah aja Aku lagi pengen tidur Dipelukan kamu aja deh Sampai puas Hmm Bukannya kamu tiap hari Tidur juga Maunya dipeluk Ecek Hasan Rizka hanya menanggapi Dengan senyum tipisnya Dia semakin menelusupkan kepalanya Di dada bidang suaminya Bersambung